Itu dia, sebentar lagi, kita akan memasuki This is Rafting Face Grand Final M5 World Championship. Game yang pertama, yang tentunya akan membawa kita menuju ke babak Grand Final. Apakah Onyx yang kemarin mereka berhasil untuk mendapatkan kemenangan mutlak 3-0, bisa dipatahkan oleh Vibrand. Dan lagi itu Momocan, Taman Ismail Marduki, baru tebut tangannya. Ini dia semangat yang kuat, ini dia. Saya jadi terbakar juga disini ya. Wah harus kita terbakar, dan lihat dimana sudah menutup ke aja, Joy, Gwynever dan juga Faramis. Wah ini untuk Faramis sih sudah target band banget, Gwynevernya juga gak mau diberikan. Malah aku lihatnya ya, kemarin Onyx yang diberikan untuk Nolannya, sekarang Vibrand mau dipaksa untuk membawa ke Nolannya. Bahkan ada pendukung dari Makassar jauh-jauh ke Taman Marduki. Mana? Wah luar biasa buat kalian dari jauh-jauh, tebut tangan buat kalian. Respect. Respect, salut buat kalian. Keren banget sih. Luar biasa dari mana pun kalian, dan jauh-jauh ini Makassar bro. Luar kota, luar pulau. Datang dari luar kota buat pacaran X. Datang dari luar kota buat nonton Grand Final. Buat nonton Onyx. Buat nonton Onyx. Masih juga tentunya, dan ini kita lihat dengan ada power of Kiboy yang udah dipantau oleh Coach Ducky. Dan melihat ke arah kaja yang ditutup sebagai first pick. Ini bener the real respect. Yo yo yo, Kiboy. This is your boy. Kiboy. This is Kiboy. Eh tapi kalo ngomongin Kiboy, Kiboy itu semakin menyeramkan ya. Lama-lama. Kayak dia bener-bener tidak terprediksi loh Kiboy ini. Iya, apalagi dengan banyaknya pemilihan hero yang bisa dibawakan. Dan bahkan untuk sekarang, kalo kita dengarkan tadi ya. Kalo gak salah tuh suara Diret nih. Tapi entah ini apakah Diretnya menuju ke second pick. Karena kebetulan kalo kita melihat dari Banning Face, dua-duanya juga sudah memunculkan tiga hero masing-masing. Dan tentunya kalo misalkan kita melihat dari Targeting. Seperti tadi nolannya pun tidak dilepaskan. Iya. Iya. Tapi sepertinya juga tidak diamankan oleh tim dari AP Brandish. Iya, iya. Sudah di Ban juga oleh teman-teman dari Onyx. Nanti aku ngeliat ada Fredrin tadi tuh. Suara Brody tuh barusan. Wow. Brody? For Super Marco? Dan Matilda. Matilda. Harusnya itu untuk AP Brand. Itu Matilda yang akan dibawakan oleh O'Gwen. Bersama dengan Fredrin. First pick sepertinya barusan. Iya. Nah ini dia nih, Ranger Mas. Seperti yang aku bilang, kalau KLTZ-nya diberikan hero tank jungle seperti Fredrin seperti ini nih. Ini kemungkinan besar, hero-hero seperti Pak Kito akan dibawakan juga oleh FlapTZ dengan full damage. Ini kalau gak serah istrinya coach Shep. Hmm. Istrinya Baba Yeba. Baba Yeba. Baba Yeba. Iya juga. Tentunya mendukung ya. Usang coach untuk membawa timnya menuju ke akhir dari Golden Army mereka. Iya. Dan kembali lagi. Uh, Tigreal. Tigreal. Dengan cukup unik dari kedua belah pihak coachnya. Itu sama sekali gak ada yang membawa buku catatan kalau kalian lihat. Iya. Dari Ducky dan juga dari Baba Yeba. Baba Yeba. Iya kan, karena itu terbiasa. Sudah ada beberapa mungkin yang mereka ada di luar kepala jadi gak harus ada di textbook. Ini, ini, ini band terhadap Pak Kito. Pak Kito. Bagus banget. Karena kita tahu dengan adanya jungler dari tank dimiliki AP brand. Ini ngebuat FlapTZ harus menjadi sumber deal damage. Iya bahkan mungkin akan ada tambahan lagi nantinya. Untuk menuju ke arah FlapTZ juga. Mungkin itu akan menuju ke arah Arlott juga. Karena kebetulan Arlott nya belum muncul sampai dengan saat ini. Apalagi melihat udah ada Mathilda dan Frederin. Ini dua-duanya rusuh, bisa nabrak, bisa memberikan efek sedikit mini stun. Dan tentunya itu bisa memicu bagaimana vengeance dengan double damage nya dari Arlott. Iya, tapi seperti yang tadi kalian udah bilang, AP brand. Ketika mereka memang ngebawain tank jungler untuk seorang Kaltizi. Ini selalu ada hero support atau mungkin hero heal yang dibawakan oleh Ogwen sendiri. Dan terbukti, itu sebenarnya jadi salah satu faktor juga untuk ngasih space ke seorang Super Marco. Tapi jangan lupa Cimomo, ini adalah second pick untuk Onyx. Jadi gak bisa ditebak. Nah ya seperti yang kamu bilang. Iya bisa jadi, ini adalah pick Dairoth. Lebih menyeramkan gak sih? Makanya aku udah sempet bilang Cimomo. Oke, 100% win rate dari blue side nya Onyx. Itu memang nyata adanya. Data tidak bisa berbohong gitu loh, data sudah berbicara. Tapi, kalau kita berbicara second pick Onyx. Ini kadang lebih menyeramkan loh. Karena mereka itu bisa menyimpan strat. Bahkan dari second pick sekalipun. Dengan Dairoth ini, ini bisa jadi boots. Bisa jadi juga untuk Kyrie. Wow, tapi tidak akan ada Lilia. Wow, ini dia Lilia. Dari kemarin, Lilia menjadi masalah dari kemarin. Lihat ketika Deus Vult come back. Ingat gak? Lihat ketika Fire Flux itu come back. Lihat Onyx come back. Iya Onyx juga sans ya. Semua pakai apa? Pakai Lilia. Karena Lilia untuk kendali dia terhadap super wave minion. Apalagi tiga wave sekaligus. Itu bakal mudah banget dihilangkan. High ground ya. High ground defender yang kuat banget. Dan ini langsung diband begitu saja. Membuat IP brand. Harusnya sedikit kehabisan. Dari segi pemilihan pool hero nya. Mungkin Novaria akan disisakan. Karena Novaria dari Tio nantinya yang akan dibawakan. Yang kombonya. Bakal bersama dengan si Mathilde dari Ogwen. Lepas itu ngomongin. Dengan adanya Novaria di arah backline ini terbuka bebas untuk Cloud. Kenapa? Itu dia. Karena mereka udah bertukar Bruno. The power of Bruno yang di tangan dari cewek memang cukup kuat. Tapi melihat adanya Cloud yang bebas. Yang sangat bisa dikombinasikan dengan kombo dari Kybo. Ini bisa menjadi sebuah jawaban untuk Novaria. Iya tapi kayaknya MM nya bisa aja disimpan sama Onyx. Aku malah mikir ini Onyx bakal last pick buat Marchman. Karena apa? Ya betul. Karena mereka bisa bawa Ixia. Sehingga mungkin kita akan melihat pick untuk Boots atau Kyrie disini. Dengan pick yang lebih aman mungkin menuju cara XP lain juga. Kebetulan untuk match up nya juga belum ketemu nih. Flap TZ masih disimpan untuk last pick. Dan dari kemarin Terizla dari Boots itu benar-benar gila banget sih. Coverannya begitu baik dan gimana caranya. Selalu ada satu pemain yang bisa melakukan inisiasi antara Kyboy atau Boots itu sendiri. Dengan adanya Terizla yang bisa dibawakan. Ya mungkin sekarang bukan lebih belum memilih ke arah mana Be. Disisakan untuk apa? Lebih ke apa ya memainkan main games nya sih sebenarnya. Ini flap nya disisain pakai apa nanti lebih tepatnya. Mungkin Halo. Cloud tapi kita udah ngelihat Cloud disana. Cloud! Cloud pick yang lebih aman. Jadi lagi dan lagi Dyrot nya disimpan untuk lebih menuju ke Flexible pick. Menunggu pick dari Flap TZ juga dan pick dari Vue. Karena nanti opsinya akan lebih banyak lagi. Untuk Onyx Dyrot nya bisa ditaruh di Jungle juga. Betul. Dan kemarin menunggu sekarang. Tamus. Dengan dua pick. Oke dan bersama dengan Inovaria. Oh iya udah terdeteksi oleh Profesor KB. Dan kali ini juga kita akan melihat dimana. Posisinya Tamus. Akan berada di sisi samping Profesor KB. Wah entah kenapa melihat ini Dyrot nya kalau dijadikan Jungler. Dan last pick nya Uranus ini akan jadi draft yang onik banget arahnya. Oke. Atau bahkan. Uninous ya. Kita bisa lihat tetap Jungler nya ke arah Dyrot. Tapi dengan sisi lebih berat di arah EXP lane. Mungkinkah kita akan melihat hero yang lebih berdamage lagi. Heavy CC. Heavy CC lagi. Atau jangan-jangan Kyrie akan memunculkan hero yang karena memang kebetulan dari teman-teman tim Epi Brand. Minim banget sisi powernya. Akan membawakan Lancelot untuk Kyrie. Wah. Sepuluh tahun. Teris lah. Berarti Dyrot nya tetap akan di area jungle. Yes ini dia heavy CC. Yang udah sempat aku perbincangkan. Heavy CC. Karena sekarang kalau ngomongin dari posisi team fight. Mereka punya team fight yang cukup besar. Masif. Cuma ingat. Onyx gak boleh bermain dengan keting yang diciptakan temponya oleh Epi Brain. Ya. Epi Brain udah pasti bakal sedikit menarik ulur. Dengan adanya Tamus juga sebagai salah satu garda terdepannya. Flop sangat kuat dengan Tamus nya. Dan kita tahu juga bagaimana power dari Tamus. Apalagi ketika menggunakan Vengeance. Ada damage reduction. Betul. Itu dia. Itu mungkin bisa jadi satu celah juga ya. Yang perlu diwaspadai dari sisi tim Onyx sendiri. Dan membawa Valentina di tangan dari Sans. Ini siapa yang mau di copy. Apakah memang gak ada circling eagle di tangan dari Ogwen. Atau memang lebih fokus untuk bisa mendapatkan ovary-nya dengan adanya Astralico. Astralico sih kayaknya oke banget. Karena itu untuk Keyboy. Ya connecting nya untuk Keyboy. Ini bakal jadi implosion. Astral Echo dan juga ditambah lagi dengan Penalty Zone. Kombonya begitu banyak. Tinggal kita lihat Epi Brain seberapa banyak juga Purify yang akan mereka bawakan. Wow cukup menarik tentunya. Karena di best of seven kita. Kita akan melihat game pertama. Yang akan memandu jalannya dari babak Grand Finals. Baik. Kita telah menunggu tiga tahun setelah M1. Dan akhirnya perwakilan dari tim Indonesia. Udah ada di Grand Finals. Ya di kolom komentar. Dari Sabang sampai Maroke. Dan juga di Taman Ismail Marzuki. Aku harap kita dukung bersama-sama. Dan di kolom komentar jaga jempolnya, ketikannya, supportnya. Untuk tim Indonesia. Ingat. Apapun yang terjadi walaupun Onyx sedang digadang-gadang menjadi tim terkuat di bumi. Ya kan. Kita tetap harus respect. Respect is the key. Ingat. Harus respect Profesor KB. Setuju, setuju. Setuju banget. One mission, one glory, one step ahead to make history. Untung bukan gue lagi ngomong di dalam momen itu. Bisa salah fokus gue. Ngeliat yang cakep-cakep. Lagi-lagi normal bro. Lagi-lagi normal. Masalah. Masalah. Tuh, lihat. Ini Taman Ismail Marzuki nih. Tuh. Waduh. Lihat ya. Sama Pak Produser sekali lagi ya. Aku titip kalau ada merchandise-nya kelebihan dua ya. Aku mau kasih dari sisi ini satu, sisi sana satu. Eh kita bagi-bagi, seru banget. Iya. Karena ini apresiasi terhadap penonton di sini. Yes. Gilasan. 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 Yang mau titip salam tulis kayak gitu. Ntar kalau bisa kita bacakan, kita bacakan. Di kolom komentar juga. Yang mau titip salam boleh. Mau langsung DM juga boleh. 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 Boleh semua. Yang dari Sabang sampai Maroknya boleh semua. Boleh, boleh, boleh. Terus juga kalau serah ada yang nonton di TV. Oh iya di TVRI Sport. Dan untuk emak bapaknya yang tergeser, remote-nya dipakai buat nonton N5, gak apa-apa. Tolong ya Bu ya. Iya. Sebentar aja Bu. Sehari aja kok. Semalam. Semalam aja. Semalam aja. Nah jujur gue pengen ngertiin tapi gue gak bisa. Mohon maaf ya sebelumnya. Oh enggak, enggak, enggak. Itu masalah nih. Mau di end pake Lord apa enggak nih? Epi Brand tuh. Oh ini sih ini. Ini konten kreator Mobile Legends. Iya. Gue kira tadi bahasa Filipina. Enggak, tenang aja. Hidup-hidup ya. Ya walaupun aku udah belajar sedikit-sedikit. Tenang aja. Ya itu. Aku belajar itu. Oke. Tapi kalau kita ngeliat dari draft index-nya nih Be. Memang keliatan gak terlalu berbeda jauh dari kedua belah tim. Bahkan damage untuk di late game potential lainnya juga sama sih. Iya sama-sama persis juga. Tinggal mencari momentum. Apalagi kalau Epi Brand ini bermain dengan permainan tarik ulur. Yes. Mereka juga akan bermain dengan favor rom item. Ada Flush of the Oasis juga di sana. Sehingga tentunya damage dari Cloud sangat-sangat dibutuhkan sekali. Novaria mungkin akan sedikit menjadi masalah. Karena yang bisa reach out dia itu hanya dari ceweknya saja. Belum lagi kalau kita melihat battle spell. Purify mungkin bisa dibawakan oleh Vue. Iya. Dan itu yang mungkin akan menjadi malapetaka sendiri. Karena untuk menyentuh ke lini belakang. Kalau seandainya yang jump in adalah Kairi. Kairi tidak akan punya escapability. Karena akan membawa retribution di sana. Dia benar-benar akan menunggu inisiasi dari Boots atau enggak Key Boy-nya. Sama aku ada dapat pesan ini dari salah satu sesepu EVOS fans. Apa itu? Ah Dandy. Ah Dandy. Dan dia lagi nonton sama Sobat Onik. Wow. Lagi nonton sama Sonic. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih banyak untuk fans Indonesia ya. Yang berbeda-beda. Ya. Udah lupakan warna. Ya kan sekarang kita udah fokus dukung Onik ya guys ya. Ini saatnya merah putih. Ini udah saatnya merah putih. Sekarang Indonesia. Waktunya. Dan. Wah dan bahkan kalau ngomongin Indonesia. Yes. Fansnya itu jauh banget sampai ada yang dari Milan bro. Wow. Karena disana katanya lagi terang, lagi kerja. Jangan sampai ketahuan bosnya katanya. Iya. Kita sih gak bakal bilang ya kebetulan. Tentang aja. Tapi kalau bosnya fans dari Onik. Coba ditanya ya. Coba ditanya. Siapa tau bosnya Sonic juga. Gak tau nomor nanti. Oh iya malah beneran nomor di kantor ya. Iya. Wow. Tapi ya tentunya di filmin juga ramai tentunya. Full house untuk mendukung tim tuan rumah. Wah kacau sih. Tadi beberapa kaster internasional. Seperti Wolf bilang. Wah luar biasa crowd. Tadi ini ya. It's. It's Onik time. It's Onik time. Onik time. Ada gambar Onik juga tuh landaknya Onik. Aduh luar biasa. Oke. Oke. Tiba-tiba kita sudah menuju ke dalam lineup. Dan kalau gitu minta semangat. Yang pertama di Semayal Barzoke. Yeay. Let's go. Kepada Laying Up. Dan Grand Final. And Five World Championship. Wow ini best of seven. Dimulai dari game pertama. Tentunya yang kita akan melihat. Apakah akan ada pertarangannya sengit. Karena kemarin. Onik di game kedua dan game ketiganya. Itu bener-bener totally one side. Iya. Tapi kalau kita melihat dari early tempo. Yang sudah mulai dijalankan. Oleh teman-teman dari AT Brand. Belum ada gerakan agresi seperti biasa. Malahan. Kalau yang aku lihat. Mereka sedikit bermain lebih pasif. Di menit 1.20. Tidak ada gerakan menuju ke area mid lane. Yang mengancam. Malah sekarang gerakannya menuju ke area. Dari XP lane. Yang tentu sedikit mengancam. Untuk Boots juga. Ketika kita melihat. Kyrie pun sudah mencoba. Untuk meng-cover si sepat mungkin di sana. Iya. Dan sementara dari cewek pun. Sepertinya akan. Mau gak mau. Harus agak sedikit bermain bersabar nih. Melihat juga memang. Dengan matchupnya. Dari Super Marco sendiri. Dan Kyrie. Uh. Sementara di area mid. Nicky Boy. Bakal coba untuk menahan. Pergerakan dari dua pemain. Di area mid. Sembari. Memang melihat. Dari seorang Sans. Yang akan. Mencoba untuk melakukan rotasi. Bersama dengan seorang Boots. Oke. Kemungkinan besar akan ada. Massive team fight. Gara Batum Lee. Karena kita tahu. Turtle tidak akan dilepaskan. Oleh para pasukan. Dari Evibrand. Kaltese. Berada di level 4. Dan di depan sana. Untungnya oven. Masih berada di level 3. Kaltese. Mencoba melakukan zoning out. Fokus ke belakang dari Sunsing Boots. Kepang Retribution Pro Kyrie. Terhasil mendapatkan Turtle. Meanwhile. Di bottom lane. Subsprasinya bersotong. Terjuang Phil. Dan Kaltese. Akan menjadi korban keganasan. Dari sosok seorang Boots. Meanwhile. Kaltese. Dia bener-bener coba untuk melakukan zoning out. Dan mendapatkan satu poin atas Boots. Satu poin. Kembali didapatkan. Tiga di tangan AP Brain. Wow. Memang berhasil untuk mengincar ke arah view. Tapi tiga pemain dari tim Onyx. Harus tumuh Prof. Kapit. Masalah utamanya adalah ketika kita melihat dari emblem pemilihannya Flap TZ. Dia membawakan Infurage. Jadi akan selalu ada adaptive damage. Per lima detiknya yang akan ditimbulkan. Dari kubu AP Brain. Dan hal tersebut yang membuat. Mungkin kalkulasi dari teman-teman Onyx. Ada sedikit miss. Dan bahkan kalau kita melihat sekarang. Dari first turtle yang didapatkan. Itu menjadi keuntungan yang bagus. Namun. Tinggal di convert aja nih. Menjadi keuntungan apa. Setelah dua menit ke depan. Ketika kita berbicara bagaimana AP Brain. Mencari atau menukarkan dari segi poin kill. Berarti mereka ingin. Mencoba untuk build up individualnya terlebih dahulu juga. Iya. Karena harus. Setempat terkhilangan tiga pemain. Tapi kali ini. Lihat T-Boy. Bakal coba untuk menahan. Kal TZ. Dan bakal coba di follow up. Sedangkan dengan adaptive view melakukan astral echo. Karena soul plan informasi yang cukup terdeteksi. Dan akhirnya mereset adalah sebuah jawaban. Wah. Dan Sans sepertinya. Masih pede ya. Dengan adanya. Satu boset klik eagle yang memang sudah di copy. Dari sisi seorang Ogwen. Dan pergerakan dari cewek kali ini bener-bener dibatasi oleh Epi Brand. Wah ini gerakan yang sangat-sangat agresif sekali. Dari Super Marco. Secara individual. Dia pun menangin banget match up melawan Cloud loh. Jadi. Sudah sangat wajar kalau seandainya cewek mungkin agak sedikit tertekan. Namun. Kali ini penekanannya berbeda. Lihat rotasi yang dilakukan. Foreman move. Dari Epi Brand menuju ke area dari Goblin. Dan itu membuat Key Boy sedikit tertekan. Oke. Kalau ngomongin Key Boy tertekan. Ini bukan pertama kalinya. Ingat. Key Boy. Gak dikasih main. 0-5. Tenang-tenang sabar. Sabar. Apa yang kalian lihat gue juga lihat kok. Santai ya. Tenang. Tenang teman-teman. Tenang ya. Tepuk tangan dulu dong. Oke santai. Tenang. Tenang teman-teman. Karena. Apapun yang kita lihat sekarang. Itu juga yang kalian lihat. Tunggu kan. Balik lagi. Balik lagi kan. Oke kita menuju ke area Turtle ya sekarang ya. Aman ya teman-teman ya. Oke. Tenang. Menuju ke area Turtle Momo-chan. Yes. Wangsat sudah punya juga si King Eagle. Tapi yang cukup berbahaya adalah. Dimana posisi dari Key Boy kali ini. Akan coba bisa mendapatkan ke depan. Kalpisi. Menutup bergerak dari Starbush. Left easy. Seperti biasa akan mengusir Bush. Dan sekeratul mau dibuka begitu saja. Ogwan. Dengan adanya Matilda. Dan penaltisan 4 Defensive yang tahu. Baikkan. Yow. Perhasil mendapatkan satu poin kill. Minwarki Boy. Juga melakukan kliknya 4 Defensive. Keuntungan. Yang melimpah di tangan dari Epi Brain. Iya. Sepertinya dari Onik akan coba untuk merelakan. Turtle yang kedua. Kembali lagi jatuh ke tangan dari Epi Brain. Karena posisinya. Tadi benar-benar mereka fokus banget untuk. Memisahkan Boots ini. Supaya gak keluar penalti zone untuk inisiasi. Dan sebenarnya dicari sama Epi Brain ini adalah poin kill. Sebenarnya mereka semuanya punya damage. Mhm. Ada Novaria dan bahkan ada Tamus. Bahkan untuk mengganggu karena Key Boy aja. Mereka tuh gak mau kalau Key Boy ngelakuin inisiasi. Makanya Flicker Key Boy. Ini bakal ditandain banget. Dan Key Boy harus save the Flicker. Karena itu satu-satunya pembuka. Sehingga nanti dari teman-teman Epi Brain akan teroutplay. Dan Sans. Masih dengan recall-recallnya. Masih dengan santai. Karena ini masih early game. Bukan pertama kalinya Onik berada di posisi seperti ini. Iya. Sans recall-recallnya ditunggu di seluruh penjuru Indonesia. Di seluruh dunia bahkan kayaknya ya. Kalau udah sampai kill bakal dari Epi Brain sendiri. Tapi ya beneran juga karena Me To The Late game. Mungkin bisa jadi satu momen juga ya. Untuk tim Onik sendiri. Karena mereka bawa ke laut ingat. Dan Sans juga membawakan Valentinanya. Gak cuma itu. Cuma ada satu purify loh dari Epi Brain. Iya betul. Ini yang mungkin akan membuat marah bahaya akan tercinta. Oke CW coba melakukan decoy. Ternyata berhasil di sana promotion. Tergocek begitu saja. Tergocek namun untung dari CW tentunya masih bisa. Untuk setidaknya memainkan dari BMI nya. Sehingga tidak akan ada yang terpick off juga di area atas. Sebentar akan lebih berfokus terlebih dahulu. Memberikan space ke area CW untuk farming. Ya ini bakal jadi sedikit hari yang panjang bagi Onik. Karena nantinya CW akan ditugaskan untuk bermain. Dengan metode 4-1 dan hal tersebut. Sedikit berbahaya tentunya. Karena untuk team fight 4 nya kemungkinan besar. Onik nya belum memiliki power yang cukup. Sampai dengan menit yang ke-15. Apalagi kalau kita melihat dari Super Marco. Yang dia langsung menuju ke arah Malefic Roar. Ini akan sedikit menghantam dari di depan. Sehingga permainan front to back bisa dijalankan oleh teman-teman dari Epi Brain. Oh Gwen terperangkap di depan sana. Cuma yang sangat-sangat diperhatikan dari Boots nya nih Momo Chan. Iya makanya aku bilang Boots nih bener-bener kayak jadi inceran banget. Untuk di area early nya. Boots yang bener-bener diprioritaskan untuk bisa ditumbangkan terlebih dahulu. Karena inisiasinya antara dari Keyboy yang punya implosion. Atau memang Boots. Dengan penalti zone nya. Tertal yang ketiga sudah mulai. Dikuasai tentunya daerah river nya oleh pemain-main dari Epi Brain. Lagi-lagi Flapisi menjadi gardu terdepan. Dan lihat sekuat itu tamus di early game. Sedangkan sekuat itu juga dimana para pasukan dari tim Epi Brain mendobrak tim Onyx. Mereka men-zoning out. Dia Flapisi versus everybody. Kembali membuat game pertama ini Dejavu. Wow bener aku baru mau bahas ya. Ini persis banget tempo permainannya. Sama seperti di game pertama kemarin Onyx. Bertemu dengan Epi Brain. Jadi apakah memang mid to the late game ini akan jadi kunci untuk Onyx sendiri? Ya tapi mungkin permasalahan yang baru kita temukan disini adalah tamus. Tamus ini adalah tipikal hero yang dia bisa langsung end game juga. Bisa menabrak turret juga. Sehingga kemungkinan besar dari Onyx harus jauh lebih safe. Daripada pertemuan mereka di upper bracket. Mungkin menunggu momentumnya harus lebih sabar. Jangan sampai termakan dengan bait yang diciptakan oleh satu Matilda atau bahkan satu tamus. Bait yang diciptakan oleh satu Matilda atau bait yang diciptakan oleh Sans. Itu dia. Sans dengan banyaknya recall-recall yang dia ciptakan dan circling eagle defensif yang dia miliki. Kita ketemu jawabannya nih. Berarti yang akan dia copy adalah circling eagle. Circling eagle ya. Yang mungkin saat ini juga sampai di area menit ke delapan. Ini kelihatan di depan matanya memang sebenarnya O'Gwen. Yang terus-terusan ngasih pressure. Wuh dan Kairi hampir aja. Hampir banget kehilangan Pertol Bapak. Itu dia tuh player-player Novaria tuh. Dia tau banget timingnya. Sampai dihitungin berapa lama dia ada nge-jungle. Itu karena gak hanya di kompetitif. Profesor kami juga gitu. Kalau dia pake Novaria dihitung. Jadi cepat untuk dapetin purple-nya. Ada rumusnya berapa detik gitu loh. Selesai purple buff-nya. Dan itu yang mungkin diperhatikan sama Phil. Yang dari tadi engage-nya ke arah dari Kairi. Sehingga membuat secara level tentunya kali ini Kairi harus farming dan ekstra effort. Tapi lihat ada yang flanking diam-diam. Ada yang flanking. Dan sepertinya masih belum diketahui pergerakannya. Dan masalahnya dari posisi pemain-pemain Onyx. Memang mereka bener-bener berfokus banget. Untuk setidaknya gak ke drag lah. Sama tempo permainan dari AP Brand. Ngomong-ngomong permainan. Ini permainan lagi dan lagi. Permainan tempo dari Onyx. Mereka tau persis. Bahwa sebenernya Kyle TZ dengan Hero Tank Jungle-nya. Itu gak secepat ketika dia menggunakan Assassin. Makanya lihat levelnya Kairi pun. Kali ini mencoba untuk mengimbangi sehingga di Lord pertama. Lord Dance kita akan melihat. Setidaknya Kyle TZ dengan Kairi. Yang perbedaan levelnya tidak begitu signifikan. Bukan hanya itu aja. Tapi yang cukup berbahaya adalah satu hal. Dimana Sans akan menjadi target utama. Pasal itu terlalu deteksi. Dan mereka melihat ada posisi yang cukup bebas untuk tim AP Brand. Cuma satu hal. Super Marco. Cukup terumah nampaknya dengan game pertama kemarin. Dan akhirnya dia respect sekali. Untuk Brody. Membuat DHS di early seperti ini. Wah itu cukup berat Profesor. Ya apalagi untuk permainan menuju ke arah targeting Keyboy ya. Namun lagi dan lagi. Belum ada yang menceteksi Keyboy. Itu sekitar 2 menit. Nah udah tuh Keyboy disitu tuh. Diam. Iya, iya. Dengan kesabarannya. Untung gak AFK. Oh enggak dong. Ya makanya dia harus recall-recall. Dia harus gerak-gerak. Biar gak AFK Cipo. Iya benar. Biar gak keteteknya AFK gitu ya. Iya. Tapi kali ini Lord Dance yang sudah mulai. Oh no. Inisiasi oleh V-Brand. Tapi sepertinya pergerakan dari Boots bakal ditangkap. Berhasil-berhasil membuka dengan adanya 4 stun yang diberikan. Tapi nampaknya gagal untuk bisa di following up. Damage tidak akan terlalu cukup. Karena kita bisa melihat juga kalau misalnya Keyboy akan catarik posisi. Karena kalau bisa aku lihat disana. Dia menarik posisi. Yes. Dia menarik posisinya. Karena kalau dia terdeteksi disana. Tumbang dan gak bisa diselamatkan kembali. Vue kembali dengan calculate-nya. Berhasil mendapatkan Lord atas dari Onik. Iya tapi yang paling penting disini adalah. Epi Brand memang hanya mengincar point kill saja. Udah baru mereka coba untuk kontes objektif. Dan sejauh mata memandang. Kita baru melihat. Ada beberapa mungkin advantage yang diamankan sama Epi Brand. Tapi lagi dan lagi cewek. Mendapatkan space farming yang lumayan banyak. Hanya saja. Dari segi item nih. Mungkin harus lebih bersabar lagi. Dua Lord dulu ditahan. Sehingga nantinya Onik baru bisa mendapatkan level dan item yang seimbang. Karena mau bagaimanapun juga ketika sudah berada di menit yang ke-20. Berada di menit yang ke-30 sekalipun. Semua item pemain dari kedua tim sudah bisa dipastikan full item. Dan tinggal ditunggu setupnya aja. Untuk menuju cara late game. Iya. Perbedaannya tuh memang di menit yang ke-11 ini kelihatan top out cukup jauh ya. Perbedaan 7.000 yang memang ngebuat Epi Brand ini menang dari segi level. Menang juga dari segi item yang dibutuhkan. Super Marco udah jadi dengan win of nature-nya. Dan sekarang dia punya sebagai satu jaminan untuk menghalau di single damage yang dimiliki oleh pemain main dari Onik. Wow. Cukup sakit ya. Nampaknya kita lihat para pasukan dari tim Epi Brand. Mereka pergerakannya udah cukup masif di arah bottom lane. Agresif juga. Yang aku suka dari Onik adalah dia masih responsif terhadap early aggression yang dimiliki oleh Epi Brand. Tapi dengan adanya clear minion yang sangat cepat membuat para pasukan dari Onik. Mereka berhasil mempertahankan base turret mereka. Dengan early aggression yang diberikan oleh award mereka. Iya tapi Super Marco sepertinya mau coba untuk melakukan poke damage aja ke arah seorang Kyrie. Memang dari Onik seperti game pertama kemarin. Mereka bener-bener bermain cukup sabar. Jangan sampai dengan 5 poin kini yang didapetin sama Epi Brand. Ini bertambah nanti dari setiap menit ya Bek. Ya lagi-lagi kalau kita berbicara bagaimana pemilihan hero dari Epi Brand. Yang bisa melakukan hit adalah Brody-nya saja terutama. Dengan range yang cukup jauh dan itu pun attack speednya gak begitu tinggi. Makanya dia solusikan dengan menggunakan Demon Hunter Sword. Tapi kalau kita melihat tadi pemilihan dari Kyrie. Dia pun menuju karat dari Qualite Armor. Dia tahu kalau Super Marco dengan 1 basic attacknya. Ini akan menimbulkan sebuah attack damage yang begitu tinggi. Dan Sans dia juga melakukan tindakan preventive. Dia tahu nih dia lagi lose condition. Makanya dia menuju karat Winter Truncheon dan cewek. Sudah perlahan-lahan memiliki damage yang cukup. Untuk setidaknya menumbangkan Ogwen. Walaupun Ogwen dalam keadaan menggunakan Circling Eagle. Itu dia. Ketika pilot dari Ogwen sedang melakukan penerbangan di sekitar cewek. Itu yang menjadi keuntungan untuk dia. Kenapa? Stucking-nya tetap jalan. Iya. Dan pasifnya tetap bisa dimainkan. Itu yang diuntungkan. Kenapa? Karena nanti semakin lama Ogwen di atas dia bisa tumbang sendiri. Dan kalau misalnya Ogwen pun pulang. Terugiannya ada dua. Enggak ada ultimate. Yes. Enggak bisa nge-zoning out. Barney tandanya. Dan yang kedua. Ternyata sebelum kita bahas itu ada dua team fight yang cukup berbeda. Kalau tidak cukup. Left DC. Kyrie ditahan begitu saja. Dan bahkan Kyboy di depan sana mencobol. Mokok-kokokun. Cukup yang influxan. Oh. Kyboy. Blessing that from CW. Damage yang masih belum cukup. Para pasukan dari team Onyx. Mereka gagal untuk mendapatkan momentum. Dengan perfect memory. With Trader Sunshine dari Sans. Mencoba menghindari damage yang diberikan. Habis lihat. Onyx dengan momentum dari Kyboy. Mereka gagal mendapatkan. Karena belum cukup damage. Dengan adanya 9000 gold influx. Mereka tidak akan bisa untuk menumbangkan dengan instan. Wow. Ternyata CW masih butuh sedikit waktu lagi untuk memberikan damage. Oh my God. Di base nya terbuka dengan sangat bebas. Fokus dari Super Marco. Kemudian apa pun terjadi dengan game pertama. Dengan dari EpiBrain Onyx. Terhasil dibungkam di game pertama dari EpiBrain. Mereka tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Yes. Tidak menyentuh sampai ke menit yang kelima belas Profesor KB. Iya. Dan sepertinya mereka udah belajar banget dari game satu kemarin sih. Makanya aku bilang sekarang alternatifnya ada dua. Kalau kita menuju ke arah base target. Kemarin waktu di match upper bracket itu cuma Super Marco. Yang bisa melakukan hit nya. Ya. Tapi sekarang ada tamus. Sebuah elemen of surprise yang diberikan. Dan ini satu hero lagi nih yang muncul. Selain kemarin kita melihat glue dari Flap TZ. Sehingga pemilihan hero tersebut. Yang mungkin belum diekspektasikan oleh teman-teman dari Onyx. Dan pressure tersebut. Yang membuat bagaimana early game dan early tempo dari Onyx sedikit patah. Dan EpiBrain memang harus kita akui. Kalau di... Kalau di...